hai hai kembali lagi ya dengan video gua kali ini gua mau berbagi tips 1000 subscriber buat dapet 1000 subscriber kalian mungkin yang baru merintis Hai untuk bikin channel sepertinya kok lama saya li nyerah ya kalian jangan nyerah ya jadi ini gua bagi tips 1000 subscriber tapi ini walaupun buat bikin 1000 subscriber itu dalam waktu kurang lebih satu tahun karena memang jarang banget bikin konten ataupun jarang banget online di YouTube ya Jadi buat kalian yang baru satu bulan dua bulan jangan nyerah ya Apalagi zaman sekarang rata-rata sudah banyak yang pakai HP nah yang pertama buat kalian yang baru merintis bikin konten bagaimana cara bikin biar konten kalian atau akun YouTube kalian di subscribe yang pertama kalian bisa kasih tahu ke teman-teman kalian keluarga kalian bahwa kalian punya akun YouTube punya konten YouTube agar mereka subscribe itu yang pertama yang kedua Hai aja temen kalian yang juga punya akun Hai yang juga suka bikin video untuk subscribe ke kalian ya jadi bukan teman grup ya Hai bukan teman komunitas Nah yang ketiga kalian bikin konten yang bermanfaat isi kontennya yang bermanfaat dan judulnya juga yang mudah untuk dicari dan ditulis jadi kalau konten kalian bermanfaat orang akan penasaran dengan konten-konten selanjutnya dan akan menunggu konten kalian selanjutnya jadi mereka akan subscribe kemudian yang keempat kalian bisa ikuti sebuah komunitas atau grup yang sesuai dengan isi konten kalian contoh konten kalian tentang motor kalian ikuti grup motor komunitas motor ya entah itu di media sosial atau di kehidupan nyata Nah kalian suka konten game kalian bisa ikuti komunitas game para gaming para gamers ya Nah selanjutnya kalian bisa gunakan Hai battle soup for soup ya ini yang kelima ya kalian bisa gunakan battle soup for soup tapi ini selama saya selama 1000 subscriber itu enggak pernah pakai yang seperti itu karena rata-rata Hai biasanya kena sepang ya saya lebih suka ke empat poin tadi ya jadi yang pun lima itu baru beberapa saya lakukan malah lebih setelah lebih dari seribu subscriber itu pun saya pun jarang ya jarang memakai battle soup for soup saya lebih suka bikin konten aja oke sekian dulu ada yang masih penasaran kayaknya itu tips dari saya sudah ya enggak ada lagi tips dari saya jangan lupa subscribe dulu ya